Intro 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 Judy copy 책 queen es ep mom 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 Yang telah mengambil nyawa saya bisa segera terungkap. Potongan suara diduga Vina menceritakan kronologi pembunuhan dirinya viral di media sosial. Vina yang disebut masuk ke tubuh temannya itu menyebut dua pelaku kabur ke Jakarta. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak itu otaknya mbak itu otaknya mbak itu. Itulah sepenggal cuplikan diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina, Linda mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu Vina pun menceritakan bahwa dia dibunuh oleh 12 orang, dua di antaranya kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta dua orang. Kabur ke Jakarta dua orang? Iya. Dua orang itu gak ada yang kenal deh? Enggak. Berapa orang yang anuin dede tuh? 12 orang. Tangan dede dipukul pakai? Pakai balok, balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret, bukan diseret pakai motor. Dipukul tangan Vina. Kepalanya, kepalanya. Kepalanya sih, dide. Kepalanya kenapa deh? Apain dede? Dadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Kemotor. Terus ke asfalk. Mama cari duit buat Vina. Iya. Kita dibunuh sama orang. Mama mangkannya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang. Dadinya juga. Berdasarkan keterangan, Vina dibunuh pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Vina berboncingan dengan kekasihnya Eki dan rekannya. Namun di perjalanan, kedua korban dilempari batu. Sebelas orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri. Namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan kepompongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun, Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan, Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan kepompongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Polisi pun telah merilis tiga DPO yang disebut sebagai pembunuh Vina. Namun, DPO tersebut tidak disertai foto ataupun sketsa pelaku. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa kepada media, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini yang sudah bebas mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Ia bahkan mengklaim dipukuli saat pemeriksaan supaya mengakui telah membunuh Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Sebuah fakta terungkap dari salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal. Saka Tatal mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Saat kejadian Saka sedang berada di rumah, Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap polisi tanpa penjelasan apapun. Padahal, Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum bertangkap, saya disuruh sama paman si bengsin. Sama adiknya paman juga. Habis misi bengsin, saya mau ngantrin motor. Motornya paman itu. Pas barunya mau ngantrin motor, udah ada polisi. Saya datangin, saya kan ke situ niat cuma ngantrin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Tidak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Sampai di foresta, saya langsung dibukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dibukulin, dikecekin, disiksa, segala macam. Sampai di setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Yang ketrumnya siapa? Yang ketrumnya siapa? Yang ketrum itu anggota polisi semua. Tapi kita tidak tahu namanya? Namanya saya tidak tahu. Terus akhirnya ngaku? Mas Saka? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Apa yang gak kuat? Apa yang ini? Apa yang gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Terpaksa udah gak kuat gitu? Udah gak kuat lagi. Tidak hanya Saka, lima terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli, Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik. Dari awal, bahwa dalam perangkat-perangkat itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian. Tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya ketanggal ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil benah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga, ada reprensik yang harus dilanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban. Khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang meledih sebesi lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakan kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari osi A, C, B, C? Sehingga terang-beneranglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainyus melaporkan.